Rema hari ini, kejadian pasal 13, ayat 14 dan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Salah satu elemen terpenting dari bandara adalah menara kontrol. Berfungsi untuk mengamati dan memastikan operasional pesawat berjalan dengan lancar, menara kontrol digunakan oleh para air traffic controller untuk menjalankan tugasnya. Mereka berkomunikasi dengan pilot dan memandu mereka agar bisa lepas landas dan mendarat dengan aman di area bandara. Berbeda dengan bagian bangunan yang lain, menara kontrol didirikan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik bandara di daerah tersebut. Akan tetapi ada satu persamaan sekaligus yang terpenting. Menara kontrol selalu dibangun dengan perhitungan sudut pandang seluas 360 derajat keliling dan tidak boleh terhalangi oleh apapun juga. Sehingga petugas pengawas bisa bebas melihat dari ujung landasan pacu sampai ke posisi parkir pesawat. Itu sebabnya menara kontrol selalu menjadi bangunan tertinggi di bandara. Pandangan yang luas juga dimiliki oleh burung Raja Wali. Karena burung yang satu ini mampu terbang lebih tinggi dari burung-burung yang lain. Raja Wali jadi bisa melihat apa yang burung lain tidak bisa lihat. Karena itulah Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai Raja Wali yang ingin membawa kita terbang sangat tinggi. Tuhan ingin agar kita bisa melihat visi yang lebih luas dan lebih besar. Tuhan akan mengurapi mata rohani kita sehingga kita bisa melihat apa yang sebelumnya tidak bisa kita lihat. Kesempatan besar, proyek besar, target besar. Kita akan bisa melihat Tuhan memakai kita untuk melakukannya. Apa yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain, Tuhan berikan kepada kita. Orang-orang, bahkan kita sendiri, akan terkejut dengan pencapaian yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Apa perbedaan yang Anda lihat saat berada di tempat yang tinggi? Apa tujuan Tuhan membawa Anda ke tempat yang tinggi? Dalam hal apa saja cara pandang yang luas mempengaruhi hidup Anda? Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang senantiasa menyertai kami. Bawa kami terbang tinggi dengan sayapmu sehingga kami mengerti rencanamu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan membawa kita terbang tinggi supaya kita bisa melihat lebih luas. Terima kasih telah menonton!